Zenfone 6 belum masuk ke Indonesia? Ya, kita coba romportingannya dulu aja deh Halo semua, kembali di channel Gigi Gadget Indo dengan saya Randy Kalau dibilang Redmi Note 5 ini adalah HP sejuta rasa Kayaknya ada bener nih juga sih Sudah banyak banget portingan ROM yang saya install di Redmi Note 5 saya ini Mulai dari Samsung, OxygenOS, Black Shark, terus ROG Phone Dan yang terakhir ini adalah ZenUI 6 punya Zenfone 6 Oh iya, disclaimer dulu ya Saya bukan yang bikin ROM-nya Saya sih cuma nyoba ROM-nya dan juga bikin video ini Jadi ROM portingan ini adalah karya punya Om Gusram Itu porter lokal Indonesia ya ROM portingannya tuh ada banyak banget ya Ada yang diopen ke publik seperti OxygenOS, terus ZenUI versi 5 Dan ada juga yang dikhususkan untuk member-member yang memang udah donasi Ya, salah satunya adalah ZenUI 6 punya Zenfone 6 ini Jadi buat kalian yang mau nyoba ROM ini, silahkan hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah Bicara tentang ZenUI 6 punya Zenfone 6 ini secara tampilan udah berubah banget ya dari ZenUI 5 sebelumnya ZenUI 5 itu secara tampilan agak kaku ya menurut saya dan itu banyak banget dikeluhkan oleh para penggunanya Nah, kali ini Asus merubah total user interface mereka ZenUI 6 ini mirip dengan OxygenOS Stock Android yang ditambahi sedikit bumbu oleh Asus Mengejutkannya lagi, ini ROM portingan paling smooth yang pernah saya coba buat Redmi Note 5 Ini ROM portingan ya, bukan custom ROM Feeling smooth yang paling kerasa pertama kali adalah saat saya swipe-swap si launchernya Duh, pergerakannya tuh beda lah, ringan banget ZenUI 6 ini udah berbasis Android Pie dengan launcher bawaan yang dipakai adalah namanya Asus Launcher Launchernya ini hampir sama banget dengan launcher stock Android Ya, tapi dengan beberapa pilihan kustomisasi Asiknya, di launcher ini kalau ganti-ganti font, kita tuh nggak perlu ribet-ribet nyari dan install font dari luar Karena, launchernya ini bisa mendeteksi seluruh font yang ada di HP kita berdasarkan semua aplikasi yang udah terinstall di HP Nah, mantep nggak tuh? Terus, fitur lain yang khas ZenUI juga nggak hilang kok di ZenUI 6 ini Dan kerennya, kebanyakan fitur ini berfungsi cukup baik di Redmi Note 5 saya Di antaranya adalah Twins App untuk fungsinya mungkin semua udah tau ya Yaitu untuk menggandakan aplikasi Terus, fitur Long Screenshot untuk membuat screenshot yang lebih panjang Dan masih ada fitur Double Tap to Slip serta Double Tap to Wake seperti ini Lalu, yang paling penting Fitur favorit di ZenUI yakni game ZenUI juga masih berfungsi cukup baik Dengan adanya fitur ini, menurut saya bisa meningkatkan experience bermain game Karena, fitur di game ZenUI ini salah satunya adalah bisa menonaktifkan notifikasi Jadi, kita nggak akan keganggu dengan notifikasi yang masuk saat kita main game Terus, di game ZenUI ini juga kita bisa melakukan perekaman langsung dari layar gamenya ya Oke, sekarang kita lanjut aja untuk tes game PUBG Mobile Settingan grafiknya itu mentok di HD dan juga High Frame Rate Main game pada ROM ini menurut saya nggak ada kendala sama sekali ya Untuk fps yang didapat bisa dibilang cukup stabil sekitar 30 fps Dan Drop Frame Rate-nya pun bisa dibilang cukup minim Nah, enaknya lagi untuk suhu yang dihasilkan menurut saya masih dalam kategori wajar Nggak terlalu panas lah Sementara itu, untuk daya tahan baterainya ini tergolong standar Dipakai main PUBG Mobile sekitar 1 jam, baterai yang dikonsumsinya adalah 10%an Secara keseluruhan, untuk pemakaian sedang seperti saya Dalam sekali pengecasan, baterainya itu bisa bertahan lebih dari 24 jam dengan screen on timenya selama 5 jam Setiap rompertingan itu hampir semuanya memiliki bugs ya Karena rompertingan itu kan punya HP lain yang di install di Redmi Note 5 ini Jadi wajar sih kalau masih ada bugsnya Untuk bugs yang saya temui di ROM ZenUI 6 ini termasuk salah satu yang cukup sedikit ya Yang pertama adalah masalah padding di status bar Ini karena rounded corner-nya punya Zenfone 6 itu sedikit lebih melengkung ke dalam dibanding dengan Redmi Note 5 Jadi, begitu ROMnya di install di Redmi Note 5, maka posisi status bar-nya agak sedikit ke tengah Bug yang kedua adalah aplikasi kamera yang nggak bisa dipakai sama sekali Saya juga nggak tahu ya kenapa aplikasi kameranya ini force close Apa mungkin karena Zenfone 6 mengadopsi model flip kamera kali ya Jadi kalau udah begini mah ya karena faktor beda hardware Tapi tenang, ini masih bisa diatasi dengan aplikasi kamera pihak ketiga yang ada di Playstore Sementara untuk Google Camera, saya masih belum nemu cara untuk aktifin kamera 2AP di ROM ini Sepertinya segitu dulu untuk review ROM portingan ZenUI 6 kali ini Sekali lagi, bagi yang mau nyoba ROM ini, silahkan hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya